Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemisara Fahad TV Saat ini saya tengah berada di Ballroom Hotel Carver Valembang Tepatnya hari ini, Kamis 23 Juni 2022 Dimana tengah berlangsungnya Judisium ke-39 Fakultas Da'wah dan Komunikasi Berikut keliputannya Judisium ke-39 Fakultas Da'wah dan Komunikasi Universitas Islam Geri Raden Pota Valembang Dilaksanakan secara langsung di Ballroom Hotel Carver Valembang Pada Kamis 23 Juni 2022 Judisium kali ini mengusung tema Alumni yang cerdas, berkualitas, unggul, dan siap berkompetisi dalam dunia kerja Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 203 peserta Judisium Yang terdiri dari Program Study Komunikasi Penyelan Islam 53 orang Program Study Bimbingan Penyelan Islam 53 orang Program Study Jurnalistik 63 orang Program Study Manajemen Da'wah 19 orang Dan Program Study Masyarakat Islam 15 orang Beserta Judisium tersebut langsung dilantik oleh Bikan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Bambang Gunanto selaku wali dari Ismawati Alumni Program Study Bimbingan Penyelan Islam Dalam menyampaikan kesan dan pesan Beliau mengatakan merasa gembira dan bahagia Mewakilkan seluruh wali bahwa seluruh alumni Judisium 39 bisa dapat mengikuti Judisium tersebut Beliau mengwakili seluruh orang tua dan wali Judisium 39 tersebut Mengucapkan terima kasih kepada seluruh cipitas akademika Uwin Radonfata Falembang Yang telah memberikan ilmu serta membimbing kepada alumni mahasiswa Fakultas Da'wah dan Komunikasi Sehingga dapat menyelesaikan pendidikan tinggi Dr. Hamida MAG selaku wakil rektor 3 dalam bidang kemahasiswaan dan kerjasama Menyampaikan selamat atas keberhasilan perseta Judisium Fakultas Da'wah dan Komunikasi Beliau berpesan kepada alumni Judisium 39 Bahwa dimanapun beradab harus pandai dalam membawa diri Mampu beradaptasi di dunia kerja dan masyarakat Serta jalin silah turahmi dengan Fakultas dan Cipitas Akademika Uwin Radonfata Falembang Dr. Ahmad Syarifuddin MA selaku dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi mengatakan Pada Judisium ke-39 ini merupakan acara yang spektakuler Dimana jumlah peserta yang mengikuti ialah 203 orang Dan dalam catatan merupakan jumlah yang terbesar Beliau berharap kegiatan Judisium seperti ini bisa dilakukan dengan adanya improvisasi dan perbaikan selama kegiatan Judisium Menurut beliau, makna dalam tema Judisium kali ini ialah Harapan kepada alumni harus cerdas dalam artian memiliki IQ yang cukup baik Berkualitas memiliki soft skill atau keahlian Unggul, bisa melompaui dari rata-rata, dan kompetitif mampu bersaing dalam dunia kerja Jasmine Putri Nianto selaku serjana berprestasi dalam Judisium 39 tersebut merasa senang dan bersyukur Ia mengatakan bahwa untuk menjadi mahasiswa berprestasi beliau selalu menerapkan prinsip duit Yaitu doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal Beliau berharap bisa mengabdi dan membawa pengaruh yang baik kepada masyarakat Dan bisa membantu perekonomian serta dapat menjadi kebanggaan orang tua Baik Pak, untuk kesan dan kesan, untuk alumni, kehidupannya bagaimana? Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita menyelenggarakan kegiatan Judisium yang ke-39 Pakultas Dawa dan Komunikasi UU Nantara Pantapalembang Ini merupakan yang paling spektakuler karena jumlah pesertanya adalah 203 Dalam syatatan kita ini adalah yang terbesar jumlah pesertanya Kemudian pesannya tentu ke depan Kegiatan-kegiatan seperti ini bisa dilakukan dengan tentunya ada improvisasi-improvisasi Perbaikan-perbaikan dari hal-hal yang mungkin selama kegiatan ini bisa dikoreksi Dan tentunya harapan kita bahwa kondisi COVID-19 tidak merambah lagi Katakanlah meskipun sekarang belum total habis Tapi kita bersyukur bahwa saat ini pemerintah sudah memberikan kewenangan Kewenangan juga memberikan izin untuk menyelenggaran kegiatan-kegiatan dalam forum tertutup Kita bersyukur dan harapan kita kondisi ini bisa tetap stabil dan bisa lebih baik lagi dari waktu itu Baik Pak untuk pertanyaan selanjutnya Makna tema yang diambil dalam Yudisium yang ke-39 ini apa Pak? Baik secara simpel Tema Yudisium kali ini adalah mewujudkan alumni yang cerdas Kemudian berkualitas, unggul dan kompetitif Itu dari tema panjang yang bisa saya resensi ya Artinya bahwa harapan dari kami, dari Fakultas Dewan Komunikasi kepada para alumni Tidaknya keinginan ini saya sebut sebagai keinginan atau tekad Bahwa alumni Fakultas Dewan Komunikasi memang harus cerdas Cerdas dalam artian memiliki IQ yang cukup baik Kemudian juga berkualitas Berkualitas itu lebih kepada soft skill para kalian Soft skill atau keahlian-keahlian soft yang harus dimiliki oleh para alumni Dan tentunya unggul, unggul itu tadi saya sampaikan bahwa unggul itu bisa melampaui dari rata-rata Artinya bisa melampaui dari standar Meskipun memang ini sulit Tetapi saya katakan bahwa setiap orang itu punya kelebihannya Setiap orang punya maziah yang tidak miliki oleh orang lain Artinya dengan potensi yang dimiliki itu bisa menjadi unggul Dan terakhir adalah kompetitif Kompetitif itu mampu bersaing sebenarnya Ketika para alumni kita bisa eksis di satu tempat Sementara yang lain alumni dari yang lain tidak Itu berarti kita memiliki jiwa yang kompetitif Dan di tempat kerja manapun saja itu Itu tema kita Pertanyaan pertama bagaimana kesan kakak sebagai dinobatkan salah satu mahasiswa yang berprestasi? Alhamdulillah saya diberikan kepercayaan yang bisa dinobatkan menjadi mahasiswa yang berprestasi Dan saya sangat senang sekali bisa berkuliah di Uwin Adafata Palembang Terutama di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dawa dan Komunikasi Dan ini membuat saya banyak bertemu orang-orang yang insyaallah baik, amanah Terus juga bisa membawa pengaruh baik terhadap kualitas diri saya sendiri Terus juga kesan saya menjadi mahasiswa berprestasi cukup dikatakan susah sekali ya untuk mendapatkan predikat ini Karena semuanya butuh proses dan butuh usaha dan juga doa dari orang-orang terdekat kita Nah selanjutnya kak, bagaimana sih kak tips agar menjadi mahasiswa yang berprestasi itu kak? Baik, ada pun tipsnya kalau untuk diri saya sendiri aku selalu menerapi apa namanya prinsip duit ya Doa usaha itu harta wakal Karena tanpa kita berusaha, tanpa kita berdoa dan tanpa dibantu orang-orang yang terdekat kita Kita tidak bisa menggapai apa yang kita inginkan Ya terima kasih Tanya terakhir kak, harapan kakak kedepannya setelah menjadi alumni Pak Kusaha dan Komunikasi ini bagaimana kak? Ya harapannya saya bisa mengabdi ke masyarakat ya Terus saya juga bisa membawa pengaruh yang baik Terus juga bisa membantu perekonomian orang tua Dan juga bisa menjadi kebanggaan orang tua sendiri kan Dan juga nantinya saya harap teman-teman yang lain itu berusaha untuk bisa mencapai apa yang mereka inginkan Dan selalu berdoa ya kepada Allah SWT Ya terima kasih Demikian berita yang dapat saya laporkan Saya Sityo Dija dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Saya Sityo Dija dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Saya Sityo Dija dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV